Peristiwa naas dialami tiga wisatawan saat turun dari Bukit Menumping ke Camatan Mentok, Bangka Barat. Kendaraan mereka mengalami remblong dan terjun ke lereng bukit sedalam 15 meter. Kondisi medan yang terjal membuat proses evakuasi melibatkan Basarnas dan badan penanggulangan bencana daerah setempat. Para korban yakni Zainuddin warga Tanjung Pinang, Husni warga Tanjung Pinang Kepulauan Riau, dan Robianto warga Palembang. Sebelum kecelakaan, ketiga orang ini bersuaf foto di puncak Bukit Menumping. Namun di perjalanan pulang, sepeda motor yang mereka kendarai mengalami remblong. Anggota posar mentok, Riyadi, mengatakan dari peristiwa itu Zainuddin menderita luka-luka dan patah kaki. Sementara Husni menderita luka ringan. Sedangkan Robianto sempat melompat sebelum terjun ke jurang. Kronologis kejadian, tiga orang pengunjung di Bukit Wisata Menumping mengalami ketelakaan remblong jatuh ke jurang sedalam 15 meter. Untuk waktu yang kami terima info itu sekitar 16.40. Untuk korban itu ada tiga orang, satu selamat dan dua orang jatuh ke jurang. Sedangkan korban yang jatuh ke dua orang ini mengalami luka-luka dan patah kaki. Dua-duanya patah kaki atau gimana? Untuk orang patah kaki, atas nama Zainuddin. Kalau yang satunya apa? Untuk yang satunya lagi, kapalnya itu mengalami luka lecer-lecer. Yang satunya tidak mengalami luka-luka. Evakuasi memakan waktu sekitar satu jam karena medan yang berbatu. Saat ini korban telah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum daerah Sejiran Setason. Desta Agustian melaporkan dari Bangka Barat.